Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya, pendeta novel Saragi. Firman Tuhan yang menyampa kita pada saat ini tertulis di dalam Matius, Fasalian ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik, hadir dalam kehidupan kami, memelihara hidup ini. Bapak, satu kerinduan kami, kami mau dengar-dengarkan firmanmu. Maka berfirmanlah engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyampa kita tertulis di dalam Matius, pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan Natsia buat kita semua. Begini firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat jahudi. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli tawuran dari Jerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubut jesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Demikian firman Tuhan, saudara diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tegas sekali, Tuhan Yesus berkata di ayat yang kesembilan itu, dengan, saya pikir, itu dengan nada yang menggetarkan, sebab itu pasti menjadi sebuah statement. dimana Tuhan Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Saudaraku, bukankah itu adalah nada yang begitu menegaskan, ketika Tuhan kita, Yesus Allah kita, mengatakan hal itu. dan Yesus mengutip, dari kitabnya saya, dengan kalimat itu. Dan bukankah itu juga menjadi sebuah tambaran buat kita? Benarkah ibadah kita, sudah ibadah, yang diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, atau justru, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang kesembilan ini? Kita beribadah, tapi yang kita ajarkan, yang kita dengarkan, yang kita maui, adalah perintah-perintah manusia, dengan adat istiadatnya. Mari kita berefleksi, untuk itu. Tapi sebelumnya, bukan berarti kalau saya mulai dari ayat yang kesembilan, lalu selesailah khotbahnya ya. Tidak seperti itu. Tapi saya mau menegaskan, itulah, kalimat Tuhan Allah, kepada Yesus saya ketika itu. percuma beribadah kepada aku, kalau memang bukan ajaran Tuhan, yang kita pahami, yang kita terima, yang kita imani, di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum lebih jauh, kita tahu, atau saya sekedar mengulang kembali, mengingatkan kembali, bahwa Matius ini adalah, tulisan Matius sendiri, salah seorang pengikut Tuhan Yesus, yang sebelumnya pemungkukai, dan akhirnya, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di dalam Matius 9, ayat yang kesembilan. Di sini Matius, menuliskan, dengan sebuah tujuan, secara utuh kita Matius, maksudnya, bahwa Yesus adalah, Mesias yang dijanjikan, yang dibuatkan, dari dalam, perjanjian lama. Dan di sini Matius ingin memperlihatkan, kehidupan dan ajaran Yesus, adalah sebagai bukti nyata, konkrit. Terpenuhilah, nubuatan-nubuatan, tentang Mesias itu. Dan mengejarkan, bagaimana, kehidupan, di dalam kerajaan Allah, yang dihadirkan oleh, Tuhan Yesus itu sendiri. kalau Matius 15, ayat 1-9, apa yang menjadi, bahan khutbah kita saat ini, di sini kita dihadapkan, dengan bagaimana, Tuhan Yesus menegur, para ahli taurat, dan orang parisi, tentang, kemunafikan-kemunafikan mereka. Di mana kita melihat, mereka mengkritik, murid-murid Yesus, karena tidak mengikuti, tradisi, pembasuhan tangan, membasu tangan. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus, justru membalas ya, dengan mengarahkan, perhatian mereka, kepada hukum Tuhan. Dan mengkritik, tradisi manusia, yang melawan, hukum Tuhan. Dan seperti, apa yang saya membacakan tadi, saya tegaskan tadi, sampai-sampai, Tuhan Yesus, mengutip, Jesaya 29, ayat yang ke-13. Dan ini adalah, sebuah penegasan, bahwa ibadah mereka, sejatinya, tidak sesuai, dengan kehendak Tuhan. Karena, yang mereka, pertunjukkan, sejatinya adalah, hanya sebatas ritual, hanya sebagai rutinitas, tanpa adanya, semua perubahan kami, apalagi iman, yang bertumbuh, percaya, di dalam, Tuhan Yesus. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, mari kita melihat, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi, penegasan, nats kita, pada saat ini, yang mendinyatakan, oleh Matius. Hal yang pertama, tidak lain adalah, melalui, ayat 3, dan ayat yang ke-6, Matius, memenegaskan, ketaatan, kepada hukum Tuhan, itu jauh, lebih penting, daripada, tradisi manusia ini. yang kedua, mau ditegaskan adalah, adanya, kemunafikan, dalam ibadah. Bisa kita lihat, dari ayat yang ke-7, sampai ayat yang ke-8, sampai-sampai, Tuhan Yesus, mengutip, nubatan, jesai, di dalam, jesai 29, ayat 13. Hal ini, tidak lain adalah, untuk menekankan, bahwa ibadah, yang hanya berdasarkan, ritual belaka, tanpa perubahan ke hati, tanpa iman, yang sejati, di dalam Tuhan Allah, itu tidak akan pernah, diterima, oleh Tuhan, dan tidak akan, membahagiakan, Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini. Lalu, apa yang ketiga, yang mau ditegaskan, maaf, tidak lain adalah, tradisi manusia, yang bertentangan, dengan hukum Tuhan. Bisa kita lihat, di dalam ayat 4, sampai ayat yang ke-6, bagaimana, Tuhan Yesus, memberi contoh, bagaimana, tradisi manusia, dalam bentuk korban, bisa digunakan, untuk mengabaikan, kewajiban, menghormati, kedua orang Tuhannya. Dan ini adalah, menunjukkan, bahwa tradisi, sangat bertentangan, dengan perintah Tuhan. Dan itu harus, ditolak. Hal yang ke-4, apa? Yang mau ditegaskan, melalui, ayat yang ke-9, ajaran, yang sesuai, dengan firman Tuhan. Disinilah, Matius, ingin menegaskan, bahwa, Tuhan Yesus, menekankan, bahwa, ajaran yang benar, adalah, ajaran, yang sesuai, dengan firman Tuhan. bukan, ajaran, atau perintah, manusia, atau sesuatu, yang bersifat, ritual belakang. Sebab, sejatinya, ajaran, yang tidak sesuai, dengan firman Tuhan, adalah, kesiasiaan, dan tidak, membawa, kepada hubungan, yang benar, dengan Tuhan Allah kita, di dalam, kehidupan ini. Lalu, apa yang kelima, yang mau ditegaskan? Fokuslah, pada inti, hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu, saudaraku, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan. Bukan, sekedar, serangkaian, aturan. Tetapi, itu adalah, prinsip-prinsip, yang mengarahkan, kehidupan yang benar, dan penuh kasih, di dalam krisis. Lalu, disini, kita mendapatkan, sebuah kekuatan. Bahwa, Nats kita, ingin mengajarkan, bahwa hubungan yang benar, dengan Tuhan, itu adalah, sesuatu yang melibatkan, hati yang tulus, ketaatan, kesetiaan, kepada hukum Tuhan. Dan, Nats ini, memenegaskan, bahwa, hidup di dalam Tuhan, bukanlah, sekedar, sekedar, memahami, atau mematuhi, tradisi, atau melakukan ritual, tanpa pemahaman yang benar. Tapi, Tuhan Yesus, mengajarkan, bahwa, ibadah yang benar, itu adalah, apa yang dikatakan, oleh, bahasa aslinya, abudah, pribadi, yang menghamba, ibadah, yang mencerminkan, hati yang menghamba, hati yang penuh kasih, dan, ketaatan yang penuh, kepada firman Tuhan. Setelahku dalam kasih Tuhan, terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, lalu, apa yang bisa kita buat, menjadi kaitan tema kita, pada saat ini, ketika, tema kita mengatakan, berpegang, pada perintah Tuhan. Apa yang bisa kita kaitkan, dengan tema kita itu, berpegang, pada perintah Tuhan. Hal yang pertama, perintah Tuhan, versus, tradisi, manusia. Dalam konteks, berpegang pada perintah Tuhan, kita diingatkan, untuk selalu memeriksa, apa tindak, apakah tindakan, dan tradisi kita, selara, sejalan, dengan ajaran Tuhan, yang ada di dalam, Alkitab, di dalam firman Tuhan. Hal ini berarti, kita harus, menilai, atau mengkoreksi, apakah, praktik agama kita, didasarkan kepada, prinsip Alkitab, atau hanya rutinitas, atau, sesuatu yang, bersifat kebiasaan saja. Yang kedua, kemunafikan, dalam ibadah. Apa yang mau kita kaitkan, dengan tema kita, melalui hal itu? Saudara aku, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan. Ingatlah, berpegang pada perintah Tuhan. Berarti, pribadi memiliki, hati yang tulus, dan bukan, sekedar, mengikuti, aturan, secara formal. Itu artinya apa? Kita harus, merenungkan. Apa motivasi kita, sejatinya, di dalam, beribadah? atau, apa motivasi kita, di dalam tindakan kita? Dan pastikanlah, semuanya, telah sesuai dengan, apa yang Tuhan inginkan, di dalam hidup, setiap kita, dan di dalam, ajarannya. Lalu, apa yang ketiga, tradisi manusia, yang mengabaikan, perintah Tuhan. Bagaimana mengaitkannya, dengan tema kita? Saudara aku, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan. Tema ini, ingin mengingatkan kita, untuk harus, berhati-hati lah, terhadap tradisi, atau praktek-praktek, yang mungkin, mengalihkan kita, untuk sejatinya, berpegang teguh, kepada perintah Tuhan. Coba lihat ke belakang, bagaimana praktek-praktek, kehidupanmu. Atau justru, engkau adalah pribadi, menjalankan tradisi-tradisi, atau kebiasaan, di dalam budayamu. Ini termasuk, apakah adat istiadat, atau kebiasaan pribadi, benar, membawamu, membantumu, untuk lebih dekat lagi, dengan Tuhan, atau justru, menjauhkanmu, dari sang penciptaan. Yang keempat, ajaran yang sesuai, dengan firman Tuhan. Ajaran yang sesuai, dengan firman Tuhan. Tema ini, menerapkan kepada kita, untuk selalu mengecek, mengkoreksi, ajaran yang kita terima, diberhadapkan, dengan Alkitab. terhadapkan dengan firman Tuhan, dan pastikan, ajaran itu, berakar, di dalam kebenaran, firman Tuhan. Artinya apa? Jadilah pribadi, yang kritis. Kritislah, terhadap ajaran, juga interpretasi, yang tidak, sesuai dengan, prinsip-prinsip, Alkitab, mau firman Tuhan. Yang engkau iman. Yang kelima, kaitan temanya adalah, inti hukum Tuhan itu. Apa itu? Kasih, dan, ketaatan. Artinya apa? Melalui tema kita ini, berpeganglah pada perintah Tuhan, bukan hanya tentang, mengikuti aturan, tetapi juga tentang, bagaimana menghidupi, prinsip kasih, yang mendasari, hukum Tuhan itu. Itu artinya apa? Jadilah pribadi, yang berkomitmen, untuk hidup, dengan cara, yang mencerminkan, kasih Tuhan. Baik hubungan kita, dengan sesama kita, terlebih, hubungan kita, dengan Tuhan kita, seperti apa yang dilembangkan, oleh salib itu. Akasaudaraku, dalam kasih Tuhan, Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi, melalui nats kita, pada saat ini? Yang pertama, selalulah, prioritaskan firman Tuhan, di atas setiap tradisi, adat-istihadat, yang ada di dalam kehidupanmu. Jangan sampai, engkau justru membangunkan, kebiasaan yang salah, kebiasaan yang telah dikerjakan, oleh orang-orang dahulu, yang hidup di dalam kegelapan, lalu engkau lakoni, dan engkau jalankan, sebab itu menyakiti hati Tuhan. Tapi sekali lagi, prioritaskanlah firman Tuhan, di atas tradisimu. Atau mungkin bisa melihat, apa tradisi-tradisi, yang kau lakoni, di sepanjang kehidupanmu, sampai saat ini. Koreksilah di dalam firman Tuhan. Hal yang kedua, memeriksa hati, dalam ibadah dan tindakan. Artinya apa? Coba renungkan, apakah ibadahmu, mencerminkan hati, yang benar-benar mencari Tuhan? dan bukan hanya sesuatu, yang bersifat kebiasaan ritual, atau bagian dari, apa yang diaturkan, oleh sebuah, organisasi, denominasi, gereja. Atau mungkin bisa bertanya, apakah saya mencari Tuhan, dengan sepenuh hati? Atau hanya menjalankan rutinitas, tanpa melibatkan, hatimu di dalam Tuhan? Lalu, apa yang ketiga, yang menjadi refleksi, bagi setiap kita. Hindarilah tradisi, yang bertentangan, dengan hukum Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan, oleh ayat yang kelima itu. Maka evaluasilah, tradisi dan praktek-praktek gerejamu. Tanyalah, apakah saya, lebih mengikuti kebiasaan, yang sudah ada, daripada menguji, apakah kebiasaan itu benar, dan diberkati, menurut firman Tuhan. Lalu, apa hal yang keempat, refleksi, bagi setiap kita, ajarkanlah, ajaran yang berakar, kepada firman Tuhan. Bukan ajaran, yang bersumber, dari hatimu, dirimu sendiri, atau dunia ini. Seperti apa yang dikatakan, oleh ayat yang ke sembilan itu. Maka, jadilah pribadi, yang kritis, terhadap ajaran, atau pemahaman, yang tidak didukung, oleh Alkitab. Itu sebabnya, setiap kita, khusus orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, imanmu bukan tergantung, kepada pendetamu, tapi imanmu tergantung, kepada, apa kata firman Tuhan, di dalam kehidupanmu. Maka, pastikanlah, ajaran yang kau terima, ajaran yang kau terima, adalah kebenaran, dalam firman Tuhan. Lalu, apa yang terakhir, refleksi bagi setiap kita. Jalanilah, inti hukum Tuhan itu. Apa itu? Kasih. Seperti apa yang dikatakan, oleh ayat yang keempat itu. Maka praktekanlah, kasih itu, dalam kehidupanmu, sehari-hari. bertanyalah, setiap hari, di dalam dirimu, apa yang saya bisa, apa yang saya lakukan, untuk menunjukkan, kasih itu, kepada Tuhan. Dan terlihat nyata, di dalam kehidupanmu. Sesamama. Lalu mungkin bertanya juga, yang kedua. Apakah saya sudah berusaha, untuk hidup, di dalam kasih Tuhan, yang Yesus sancarkan, di dalam kehidupan, setiap kita. Amin. Tuhan memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan, berkebenaran firmanmu, biarlah firmanmu Tuhan, menjadi kuat setiap kami. Semoga kami mau, menjadi pribadi, yang menyukakan hati Tuhan. Bahkan di dalam setiap, aktivitas, khusus di dalam, ibadah kami. Dalam kasihmu Tuhan, terjadilah, seperti yang engkau mau. Amin.